Halo sahabat-sahabat semoga selalu dan selalu diberi kesehatan dan betul yang lancar amin nah kali ini saya mau berbagi video lagi ya sahabat-sahabat ini cara peritor kusen jendela yang model lama ya nah seperti ini ada jari-jarinya nah di desa-desa pasti banyak ya model jendela yang lama seperti ini, ini model jendela kurang lebih tahun 90-an ya sahabat-sahabat nah kayunya tadi seperti itu nah ini sudah saya bersihkan atau wood filler yang masih belum di amplas ya sahabat-sahabat nah kayunya itu sangat kering keronta dan pori-porinya juga sangat besar ya nah nanti saya pelitur hanya menggunakan kuas dan spon ya sahabat-sahabat tanpa nanti lapisan kedua itu tanpa cedah nah seperti inilah keadaan kayunya ya nah nanti seperti apa hasilnya seperti ini setelah dibersihkan ya sahabat-sahabat nah ini sudah saya amplas sudah saya bersihkan tinggal pelitur saja ya nah ini sudah wood filler juga ya sahabat-sahabat sahabat-sahabat bisa pakai manual atau mesin ampas juga bisa nah cuma gitu saja ya sahabat-sahabat nah ini langsung kita sksekusi saja ya nah ini baliknya belum ya nah kita siapkan bahan-bahannya dahulu ya wood filler nya itu memakai break code dari mau wilik jati ya yang campurannya hanya air dan yang kedua peliturnya itu memakai cat pelitur WS504 sahabat-sahabat dari produk mau wilik juga ya seperti itu ini juga water baset campurannya semuanya air nah tapi nanti untuk kelirnya itu memakai pelitur penis boyo ya ya tuh lalu seperti nah alatnya itu ada air sepon dan kuas ya sahabat-sahabat cuma itu saja nah langkah yang pertama itu langsung kita eksekusi saja ya sahabat-sahabat ini pelitur juga sudah saya campur air sedikit saja nah caranya seperti sebelum-sebelumnya ya kita ikuti serat kayunya nah kenapa itu saya pelan karena nanti itu ya sahabat-sahabat biar antara sambungan cendelanya itu seratnya kan ada menyamping dan ke kiri jadi harus sama ya nah kenapa kok pakai kuas ya karena itu wis ngonuh keadaannya sahabat-sahabat wis pertama langsung kita kuas nah itu pinggirannya jangan sampai jebret ya sahabat-sahabat kalau takut jebret bisa memakai isolasi pinggirannya cuma gitu saja ya sahabat-sahabat sebelum kering langsung kita apa langsung kita kuas memakai sepon cara meratakannya hanya memakai sepon saja nah cuma gitu saja ya sahabat-sahabat nanti nanti cuma gitu saja caranya nanti semuanya sudah dilapisi langsung kita lapisi lagi ya sahabat-sahabat nah cuma gitu saja caranya jangan lupa tonton videonya sampai habis biar tidak gagal paham dan jangan lupa subscribe dan like sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya oke terima kasih mantap selamat menikmati 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 selamat menikmati